Halo, jumpa lagi di R&R29 Gadgetan Gaming Di video kali ini saya akan coba main game lagi di Redmi Note 9 Yaitu game yang baru saja dirilis di Play Store yaitu game Apex Legends Sebenarnya bukan baru banget sih, dulu kalau nggak salah sekitar Akhir tahun 2021 ya, pernah juga Cuma waktu itu masih semacam beta test gitu Jadi belum bisa dimainkan oleh semua HP Nah disini kita akan coba mainkan di HP Redmi Note 9 yang sudah update MIUI 12.5.4 ya Jadi gamenya sudah saya install dan sudah saya selesaikan di mode tutorialnya Kita akan coba mainkan di mode game Battle Royale Untuk frame rate monitornya teman-teman bisa lihat di bagian atas layar ya Loading dari awal klik sampai masuk ke dalam gamenya Tergolong cepat sih, tidak sampai 1 menit Jadi kita sudah masuk ke dalam gamenya Untuk settingnya disini saya akan coba ubah beberapa settingan ya Di basic setting disini saya coba ubah settingan giroskopnya Saya aktifkan di always on Jadi nanti kita coba lihat seperti apa responsifitas dari sensor giroskopnya Kemudian di gameplay setting tidak banyak saya ubah Untuk display settingnya teman-teman bisa lihat Setting yang recommended dari HPnya adalah setting image quality smooth dengan frame rate controlnya high Disini yang bisa digunakan pilihannya rough, smooth, balance Yang original masih belum support ya Kita akan mainkan di setting balance dengan frame rate control high Kemudian untuk adaptive smoothingnya kita offkan Anti-aliasingnya kita onkan Oke langsung saja kita mulai gamenya Setahu saya game ini dulunya ada di konsol sih Pernah saya coba mainkan beberapa kali juga di PS4 saya Tapi memang tidak terlalu sering Jadi kita coba lihat lagi seperti apa versi mobilenya ya Oke kita sudah turun dari pesawat Untuk sensor giroskopnya sejauh ini responsif dan berfungsi normal ya Untuk frame rate maksimal yang bisa didapat di setting ini Memang masih mentok 30 fps Jadi teman-teman bisa lihat di frame rate monitor yang ada di bagian atas layar Frame rate nya bermain dengan stabil di kisaran 28 sampai 30 fps Untuk kualitas grafiknya Kalau buat saya sih di setting balance ini Tidak terlalu detail Tidak terlalu buruk juga Tapi tidak terlalu detail banget Jadi masih benar-benar kualitas balance lah Jadi standar aja ya Kalau dibandingkan dengan game PUBG Mungkin ini di setting Sedikit di atasnya setting smooth Secara umum sih performanya bisa dibilang sangat stabil dan lancar ya Frame rate nya bisa bertahan dengan baik di angka 30 fps Paling naik turunnya hanya ke angka sekitar 28, 29, 30 Dan beberapa kali memang saat situasi adu tembak Frame rate nya pernah tercatat Kalau tidak salah saya lihat di angka 25, 26 sih Tapi itu pun hanya sepersekian detik dan tidak terasa sampai mengganggu performa Frame rate nya stabil di angka 30 fps Ya memang dengan frame rate maksimal 30 fps ini Tidak berasa smooth banget Seperti halnya performa 60 fps sih Tapi dengan frame rate yang stabil seperti ini Buat saya sudah cukup sih Untuk memberikan gameplay yang cukup nyaman untuk dimainkan Saat roaming dan berpindah area Frame rate nya juga tidak mengalami gangguan ya Masih bisa bertahan dengan stabil di angka 30 fps Saat adu tembak dengan musuh yang cukup ramai Frame rate nya juga tidak banyak mengalami perubahan Kalau menurut saya sih dari performa ini Sebenarnya Redmi Note 9 bisa memberikan frame rate yang lebih dari 30 fps ya Mungkin seperti PUBG kemarin bisa sampai 40 fps itu saya rasa masih bisa cukup stabil Ya semoga di update berikutnya dari developernya bisa unlock frame rate yang lebih tinggi Untuk efek visual yang ditimbulkan dari game ini memang agak cukup ramai ya Dibandingkan game-game yang lebih realistis semacam PUBG Jadi game Apex Legends ini setiap tembakan itu memberikan efek visual yang cukup tinggi Dan buat saya sih membuat game ini lebih menarik Buat teman-teman yang mungkin agak bosan dengan game yang terlalu realistis Pengen yang lebih futuristik sedikit Saya rasa sih game ini bisa menjadi penyegaran ya Di mode Battle Royale ini saya mainkan kurang lebih sekitar 20 menitan Ya kurang lebih 20 menit Jadi dari awal main sampai selesai gamenya performanya stabil Tidak mengalami perubahan yang signifikan Dan untuk suhu HPnya juga saya rasa tidak terlalu panas ya Tidak sampai overheat atau sampai panas banget di tangan Jadi masih nyaman untuk digenggam Oke game-nya sudah terlihat Sudah selesai satu match tadi kurang lebih sekitar 20 menitan Suhu tertinggi di bagian depannya kurang lebih hanya sekitar 40,5 derajat celcius Suhu segini sih masih bisa dibilang adem ya Tidak terlalu hangat tidak terlalu panas juga Di bagian belakang suhu tertingginya juga kurang lebih di kisaran 40,5 derajat celcius Oke teman-teman jadi itu tadi tes kita main game Apex Legends di Xiaomi Redmi Note 9 Mungkin kalau teman-teman punya saran dan masukan atau ingin berbagi pengalaman Bisa sampaikan di kolom komentar ya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa lagi di video selanjutnya